Usia dan faktor kesehatan tidak mendukung Peresmian Gedung Yayasan Bakti Suci di Kecamatan Tayan Hilir ini diresmikan oleh Wakil Bupati Sanggau Yohane Sontot pada minggu pagi kemarin Dalam sambutannya, Yohane Sontot menyampaikan apresiasi kepada masyarakat Tionghoa yang ada karena mampu secara swadaya bersama masyarakat dan anggotanya untuk mendirikan pembangunan gedung yayasan ini Hal ini mencerminkan suatu perwujudan dari rasa kebersamaan kekompakan dan solidaritas yang nyata sehingga bangunan ini bisa berdiri Yohane Sontot pun berharap bangunan gedung yayasan ini dapat menjadi bangunan sosial yang dapat berfungsi bagi peningkatan budaya pendidikan bahkan destinasi wisata yang ada di Kabupaten Sanggau khususnya di Kecamatan Tayan Hilir Semacam pertemuan, semacam utara Kemudian si pendidikan juga menjadi sebuah hal yang sangat penting ini Tentu ada laporan dari Panitia Pembangunan ini digunakan untuk peningkatan sumber daya manusia, masyarakat Nah ini tidak hanya masyarakat Tionghoa, bisa saja masyarakat-masyarakat etnis lain Nah sedengar tadi bahasa Inggris, bahasa Jepang, bahasa Mandarin juga akan dilaksanakan disini Nah inilah saya kira ini sebermanfaat Selain untuk pendidikan masyarakat Tionghoa sendiri, tapi untuk pendidikan masyarakat saja juga diperuntukkan sebagai pusat pendidikan anak-anak Proses pembangunan yayasan ini kita memakai dana swadaya masyarakat semua dan juga kita membutuhkan yuran-yuran dari semua anggota Tentunya yayasan ini kami dirikan bukan hanya untuk warga Tionghoa Yayasan ini dibangun untuk multi etnis Siapapun boleh, kalau mau bergabung dengan kita masuk ke dalam yayasan kita Suku apapun dia, agama apapun dia, sama Kita akan layani sama rata Dan juga gedung yayasan ini kami juga akan diperuntukkan untuk pendidikan Kami akan membangun swadaya manusia, terutama untuk anak-anak Mungkin juga nanti kami akan urus untuk pautnya Dari Kabupaten Sanggau, Theodardus Pontipi memberitakan